Intro Juventus sudah gak butuh pemain ini lagi Tim papan atas seri Juventus dikabarkan sudah tidak lagi membutuhkan servis Aron Ramsdale Bahkan mereka bersedia melepasnya pada besok transfer Januari 2022 Ada pun Aron Ramsdale bergabung dengan raksasa Liga Italia pada 2019 Dan datang dengan status bebas transfer Pengalamannya bermain di Liga Inggris bersama Arsenal Diharapkan bisa membantu permainan sinar tua di lini tengah menjadi lebih solid Pada musim 2019-2020 Pemain sepak bola asal wales tersebut Berhasil tampil dalam 24 laga dengan mencatatkan 3 gol dan 1 asis di Liga Italia Musim keduanya Ia memang mampu membuat 5 asis di Liga Domestik untuk Juventus Akan tetapi Cuma bermain 13 kali sebagai starter Dan absen di beberapa laga dikarenakan di Begab Cetera Pada musim ini Bisa dibilang sangat tidak menyenangkan bagi Aron Ramsdale Pasalnya, ia baru bermain 3 pertandingan di Liga Italia di bawah asal masih Milano Alecni Dan Cetera juga mengganggunya lagi Tak ayal, Juventus ingin melepasnya Seperti diberitakan oleh Corriere di Torino Petinggi klub sedang terus melakukan negosensi dengan agen Ramsey Untuk segera mengakhiri kontraknya pada awal tahun depan Laporan tersebut juga menjelaskan Bahwa sang agen mengajukan syarat andek lainnya mau dilepas Dan kabarnya, agennya mau petinggi kelebihan Conerius memberikan uang pesangon untuk Aron Ramsdale Namun, keinginan sang agen sepertinya sweet untuk terwujud Pasalnya, kubusinya tua tetap tidak mau merespon permintaan dari agen Ramsey Di sisi lain, keputusan Juventus mau melepasnya sangat masuk akal Pasalnya, sang gelendang memiliki gaji yang besar Tercatat, memiliki gaji 6 juta pounds atau setara 115 miliar rupiah per tahun Kendati bakal dilepas ke sepak bola asal Turin Tetapi, Ramsey tak akan selitemukan kebaru Hal ini dikarenakan sang pemain sangat diminati oleh Newcastle United Sebagai informasi, pemain sepak bola berusia 30 tahun Telah membuat 70 penambahan untuk Juventus Sejak bergabung pada 2019 Mencetak 6 gol dan 6 asisi semua kompetisi Alegri Bela Morata, tapi Semprot Robiot Pelatih Juventus masih meano Alegri Membelah Alvaro Morata yang kena kritik media Namun, ia justru memarahi Andrian Robiot Juventus mengalami masa-masa sulit pada musim ini Dan tentu saja, festival media akhirnya mencari kambing hitamnya Salah satu pemain yang menjadi sasaran adalah Morata Pemain asal Spanyol itu Sempat tidak sampai menjanjikan bagi Juventus awal musim Akan tetapi, ia kemudian melempap Morata hanya bisa mencetak 1 gol dalam 7 laga terakhirnya Masih meano Alegri kemudian pasang badan untuk Alvaro Morata Ia mengatakan, Morata pasti akan bisa mencetak lebih banyak gol Ustaz Blasie menjebol gawang Zenit di Liga Champion Ia memainkan permainan yang bagus melawan Zenit Dan ia akhirnya mencetak gol Kata Alegri, seperti dilansir Football Italia Itu lebih mudah baginya Karena ia tidak bermain dengan membelakangi gawang Sekarang ia bisa terus mencetak gol selama 2 atau 3 bulan Teru masih meano Alegri Masih meano Alegri? Kemudian ditanya soal Andrian Robiot Komentarnya ternyata berbeda jauh dengan apa yang ia lontarkan untuk Alvaro Morata Tak berguna untuk membicarakan soal potensi Robiot harus berbuat lebih Ia sangat sederhana Tegas masih meano Alegri Juventus sekarang ini masih tertahan di posisi ke-9 kelas semen seri A 2021-2022 Dengan reihan 15 angka dari 11 laga Sekarang masih meano Alegri Dengan perciapkan Alvaro Morata dan kawan-kawan Untuk berduel melawan Fiorentina Juventus tak konsisten Masih meano Alegri unggap penyebabnya Performa Juventus musim ini masih naik turun Masih meano Alegri mengunggapkan masalah utama Juventus Juventus tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir di Liga Italia Usai imbang melawan Inter Milan Bianconeri bertutur di kalahkan Sassu dan Hellas Verona Akibatnya Juventus masih tertahan di beringat ke-9 kelas semen Liga Italia Dengan 15 poin dari 11 laga Sejauh ini mereka mencatat 4 kemenangan 3 hasil imbang Dan 4 kali kalah di seri A Masih meano Alegri secara khusus Menyeroti lini belakang Juventus Pertahanan Juventus disebut masih keropos Juventus tim yang istimewa Tapi kami harus memperbaiki banyak hal Ujar masih meano Alegri Dalam konferensi pres jalan laga lawan Fiorentina Jumat 5 November 2021 Seperti dilansir football Italia Kami seharusnya tidak kebobolan Meski kami mencetak 4 gol Saya merasa kami masih terlalu lembek dalam pertahan Sementara kami sudah membaik di area permainan lawan Keseimbangan dibutuhkan Kami bisa main dengan pemain menyerang Tapi mereka harus membantu bertahan Untuk dapat hasil konsisten di seri A Anda harus mengharap kedua aspek Kemenang tidak mengubah musim kami Kami harus mengambil angka maju secara mental Kami butuh sikap berbeda ketika unggul Kami redup setelah unggul Dan kami memberi kesan kalau pertandingan sudah selesai Lanjut Alegri Dengan cara ini kami jadi rapuh Dan kami harus meningkatkan perhatian di momen-momen itu Katanya Juventus selanjutnya akan menjamu Fiorentina di alias stadium Dan lanjutan Liga Italia Minggu 7 November 2021 Dinihari waktu Indonesia Barat Juventus dikabarkan kejar Vlaovic Apa kata Alegri Masih Melano Alegri mengaku desain Vlaovic penyerang yang kuat Akan tetapi ia menolak untuk berkomentar Terkait spekulasi yang mengaitkan Juventus dengan striker Fiorentina tersebut Vlaovic merapat ke Fiorentina pada tahun 2018 lalu Setelah itu, dari musim ke musim penampilannya semakin membaik Pada musim dari 2020-2021 kemarin misalnya Ia berhasil mengetak 21 gol bagi Fiorentina di pentas seri A Musim ini, ia terus menunjukkan ketajamannya Ia sudah mengemas 8 gol dari 11 laga Dusan Vlaovic kemudian disebut diincar oleh banyak klub Salah satunya adalah Juventus Pemain yang berusia 21 tahun itu sebelumnya Masa rencana Trafer Juve Pada musim panas 2021 kemarin Ia akan didatang asal peninggal Cristiano Ronaldo Akan tetapi Juventus tak bisa mendatang pemain asal Serbia tersebut Pasalnya mereka cuma punya waktu sebentar Untuk mencari sneaker baru setelah Ronaldo memutuskan unca budaya Turin Secara mendadak jalan bus setelah performa yang ditutup Juventus akhirnya disebut masih berminat untuk merekrutnya Peluang mereka untuk mendatangkannya dikabarkan terbuka lebar Dikarenakan sang pemain bersedia gabung dengan Paolo Debala dan kawan-kawan Masih meano alegri kemudian ditanya Soal kabar ketatakan Juventus pada Dusan Vlaovic Ia ditanya sebelum dianggung neri bersuah Fiorentina Di pekan ke-12 SEIA 2021-2022 Masih meano alegri mengaku bahwa Vlaovic adalah pemain yang kuat Namun ia agak berkomentar soal kabar ketatakan timnya kepada sneaker cangkung tersebut Anda dapat menonton pemain beraksi Akan tetapi suit untuk melihat mereka jika Anda tidak melihat mereka berlatih Ujarnya seperti dilasir futbol Italia Vlaovic adalah pemain yang kuat Anda bisa melihatnya dari gol-golnya Namun ia adalah pemain Fiorentina Dan kami memiliki bagian hebat Jadi saya tenang Aku masih meano alegri Dusan Vlaovic sejauh ini telah bermain sebanyak 96 kali bagi Fiorentina di semua ajang kompetisi Ia telah menyumbangkan 39 gol dan 5 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.